Doa sebelum belajar Rabbi zidni ilma warzukni fahma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku riski akan kepahaman Surat Al-Alak merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW menerimanya saat berada di Gua Hiro Tergolong surat Makiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah Al-Alak artinya segumpal darah Sebelum belajar pesan pokok, mari kita mengartikan surat Al-Alak ayat 1-5 Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk Dengan nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, Tuhan mula yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Nah, secara kusakata atau mufrodat Ikro artinya bacalah Dia telah menciptakan manusia Dari terjemah surat Al-Alak Ada pesan pokok yang bisa kita ambil Yakni perintah membaca Berarti perintah belajar Pentingnya kegiatan membaca Karena membaca adalah kuncinya ilmu Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan Allah adalah Tuhan yang maha mulia Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan Kepada manusia Jadi buat kalian Jangan lupa Rajin belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton